Intro Hey guys, tidak terasa seris Loki tinggal menghitung hari lagi akan segera berakhir. Bahkan di Rabu ini, Loki sudah ke episode 6 dan akan digantikan oleh seris lain dari Marvel Studio. Nah untuk pengganti seris Loki ini, tentu saja seris yang berjudul Wadif dan sudah lama kita tunggu-tunggu juga kehadirannya. Kemarin, seris ini sudah merilis trailer terbarunya dan setelah menyaksikan trailernya, jelas membuat kita semakin penasaran dengan cerita yang disajikan di seris ini nantinya. Buat kalian semuanya yang belum terlalu mengenal serial Wadif, jadi seris ini akan berbentuk animasi dan menjadi seris animasi pertama bagi Marvel Studio. Di adaptasi langsung dari komiknya, Wadif ini akan memperlihatkan kepada pegemar suatu universe yang sangat berbeda. Dimana di universe ini, para superhero-nya justru menjadi karakter superhero lain dan beberapa di antaranya ada yang memiliki takdir yang sangat berbeda dari timeline utama. Seperti yang sudah dijelaskan di seris Loki, multiverse pada dasarnya saat ini sedang kacau, balau dan bahkan beberapa cabang waktu memiliki kisah mereka masing-masing yang berbeda sekali dengan timeline utama. Nah hadirnya seris Wadif ini sekaligus menyambungkan kejadian yang terjadi di seris Loki dan juga fokus ke timeline ini dimana salah satunya karakter Peggy Carter justru menjadi super soldier seperti Captain America, kemudian ada Star Lord yang justru arteregonya adalah T'Challa, dan masih banyak lagi hal lain yang berubah di timeline Wadif ini. Pada intinya, kalian akan diajak berandai-andai bagaimana jika superhero favorit kalian justru menjadi karakter lain di Marvel Universe. Jadi, di seris inilah kalian akan melihatnya guys. Meskipun serial ini adalah serial animasi, tapi pengisi suara dan juga karakternya masih sama seperti yang ada di versi live actionnya di MCU. Yang terpenting dari seris Wadif ini juga menjadi penampilan terakhir bagi Mendiang Chadwick Boseman sebagai pengisi suara T'Challa. Berhubung mereka sudah merilis trailer pertama mereka, berarti saatnya kita untuk membreakdown trailer dari seris Wadif ini. Sebelum kita membahasin persin dari berbagai superhero yang hadir di Wadif ini, sebelumnya mari kita bahas dulu sosok dari Watu The Watcher yang juga hadir di seris ini guys. Salah satu hal yang cukup membuat deliskan heboh tentu saja karena kehadiran Watu The Watcher. Meskipun bukan di versi live action, setidaknya Watu The Watcher sekarang juga sudah eksis di MCU lewat seris Wadif ini. Buat teman-teman yang belum terlalu mengenal sosok ini, jadi Watu The Watcher ini adalah ras luar angkasa berteknologi paling maju yang sudah ada miliaran tahun yang lalu. Tadinya, Yanni memiliki misi untuk membantu setiap ras di seluruh galaksi agar bisa maju seperti mereka. Tapi karena memang nasihat ayahnya yang tidak memperbolehkan untuk ikut campur dalam setiap kelajuan hidup dari suatu ras, karena memang akan mengacaukan timeline, akhirnya Watu The Watcher memutuskan untuk menjadi pengawas ataupun penonton saja selama ini. The Watcher biasanya membangun markas mereka di bulan di setiap planet, guna untuk melihat proses berkembangnya suatu ras di suatu planet. Nah tentu saja, The Watcher ini hanya akan menjadi penonton saja. Kehadiran karakter The Watcher di seri Wadif tampaknya juga melanjutkan misinya untuk melihat apa yang terjadi di realitas aneh ini. Faktanya, The Watcher juga memiliki suatu teknologi untuk bisa melihat realitas alternatif. Jadi bisa saja, The Watcher ini akan melihat berbagai realitas alternatif setelah bosan dengan timeline utama. The Watcher kemudian tertarik dengan realitas di mana Peggy Carter berubah menjadi Kapten Carter ini. Sejauh ini memang kita tidak tahu apakah The Watcher nantinya akan ikut campur dengan kekacauan realitas yang ada di Wadif ini. Atau bahkan ia masih menjadi penonton saja di seri ini nantinya. Yang menjadi keunikan, kalau di cerita komik, The Watcher ini sempat kesal dengan Kapten Amerika masa depan yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu yang akhirnya mengakibatkan kekacauan timeline dan mengacam struktur realitas. Singkatnya, The Watcher ini akhirnya meminta bantuan Dr. Strange untuk mengirim Kapten Amerika lagi ke portal waktu. Nah mengingat di seri ini realitas sangat kacau, jangan-jangan ini juga akibat dari Steve Rogers yang kembali ke masa lalu di Avenger Endgame. Tentu hal ini menjadi sangat menarik dan membuat kita semakin penasaran dengan peran Watu The Watcher nanti di seri ini. So sekarang mari langsung saja kita breakdown scene per scene trailer dari Wadif ini. Let's go! Di scene pertama kita langsung dibawa ke adegan Iron Man pertama di mana Tony Stark sedang berkunjung ke Afganistan lalu di perjalanan tiba-tiba ia diserang oleh teroris. Kalau di versi filmnya, Tony Stark ini justru terkena serpian bom di dadanya dan langsung ditangkap oleh teroris. Tapi di seri Wadif ini, justru Tony Stark diselamatkan oleh Killmonger. Nah yang menarik, setelah Tony Stark selamat dan berteman dengan Killmonger, kita yakin kalau Tony Stark tidak akan menjadi baik di seri ini. Mengapa seperti itu? Karena memang Tony Stark tidak merasakan kesusahan yang membuat ia menjadi rendah diri. Nah disini, Tony Stark akan tetap menjadi sosok yang cuek, sombong, angku, dan sok pintar tentunya. Melihat fakta kalau Tony Stark dan juga Killmonger berteman, sangat mungkin kalau Tony Stark akan menjadi jahat di film ini nantinya. Dengan selamatnya Tony Stark dari bom dan juga tidak ditangkap oleh teroris, tentu fakta itu membuat kita sangat penasaran bagaimana caranya ia akan membuat armor Iron Man versi dirinya yang sangat angku. Tapi di beberapa scene yang khusus menampilkan Killmonger, disini kita sempat melihat bagaimana Killmonger yang memimpin pasukan Wakanda. Berdasarkan bocoran di luar sana, memang Killmonger akan menjadi raja Wakanda di seri ini nantinya. So kalau kita melihat ia memimpin pasukan Wakanda dengan beberapa robot android di belakangnya ini, tampaknya Tony Stark lah yang ikut andil dalam kemajuan teknologi Wakanda di seri ini. Atau setidaknya, Killmonger yang sangat denam dengan Wakanda yang mengkhianati dirinya sejak kecil, nantinya akan dibantu oleh teknologi Tony Stark untuk meluruskan aksi-aksinya. Terlihat juga di trailer ini ternyata kekuasaan Killmonger mendapatkan perlawanan dari Ramonda ibu dari T'Challa. Nah, tampaknya Ramonda akan di kalahkan oleh Killmonger di seri ini. Juga disini kita melihat bagaimana sosok Suri yang masih sangat kecil. Nah, kemungkinan Suri ini belum sehebat sekarang dalam menangani teknologi Wakanda sebelum kedatangan Killmonger. Nah, kemungkinan besar sosok Tony Stark lah yang juga akan mengambil alih teknologi dari Wakanda. Di scene selanjutnya setelah intro yang menggambarkan The Watcher, disini kita melihat ada bayangan siluet dua orang yang sedang membuka pintu besar kemudian menuju ke suatu tempat. Nah, sejauh ini kita belum tahu jelas siapa saja karakter ini guys. Yang sebelah kanan bisa saja ini adalah Doctor Strange, kemudian yang sebelah kiri yang tampaknya seseorang sedang memegang obor, kemungkinan orang ini adalah orang yang mengajarkan sihir ke Doctor Strange, namun sihir tersebut berbeda dengan timeline utama. Nah, setelah itu kita juga melihat sosok dengan perisai di punggungnya yang ternyata membuka sebuah pintu yang mirip seperti adegan sebelumnya. Kita tidak tahu siapa karakter ini, tapi dari penutup kepalanya ini mirip sekali seperti kostum dari Captain America. Setidaknya, pemegang perisai ini bukanlah Peggy Carter. Beralih ke scene selanjutnya, disini kita akhirnya diperlihatkan sosok Doctor Strange menggunakan sihir khasnya. Kemudian selanjutnya, kita juga melihat Doctor Strange yang berada di sebuah ruangan dikelilingi dengan rune-run mantra yang mirip seperti yang ada di seris WandaVision. Pertanyaan kita, apakah rune ini membuat sihir Data Strange tidak bekerja? Atau justru, ini adalah awal mula Data Strange mendapatkan ilmu sihirnya? Setelah itu, kita juga melihat Data Strange terjatuh ke lorong multiverse yang mirip seperti yang ada di Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, kemungkinan, disinilah Data Strange berubah takdirnya yang tadinya menjadi orang yang baik yang selalu menjaga multiverse, tapi di seris ini, ia justru menjadi sosok dengan kekuatan yang sangat jahat dan berpeluang menjadi vilain utama di seris ini nantinya. Terbukti setelah itu, kita melihat bagaimana Data Strange dengan kekuatan berwarna merah berada di sekelilingnya. Nah, disini, kita juga melihat dia menyemburkan energi dari kedua tangannya dan menghacurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Tampaknya disini Doctor Strange sudah berada di suatu dimensi gelap yang pada awalnya dia ini adalah Data Strange yang baik dengan ornamen warna Time Stone, tiba-tiba setelah dikelilingi oleh rune dan masuk ke portal multiverse, ia langsung berubah menjadi sangat jahat. Scene selanjutnya, kita disini melihat Tachala yang ternyata berubah menjadi Peter Quill ataupun Star Lord di seris ini. Hal ini bisa terjadi karena memang Yondu menjulik Tachala yang menjadi Peter Quill di seris ini. Tentu kita sangat penasaran bagaimana kisah awal Tachala ini diculik Yondu dan apa penyebabnya Yondu bisa menjulik Tachala. Tapi memang di beberapa scene ini, kita dipilihkan bagaimana kerennya Tachala dengan pakaian Peter Quill ditambah dengan skillnya yang tampak lebih keren dari Peter Quill versi live action. Star Lord versi Tachala ini sangat mahir dan ternyata misinya masih sama seperti Star Lord versi live action. Tentu saja mencuri Power Stone pada tahun 2014, tempatnya berada di planet Morag. Nah kemungkinan, disinilah Star Lord nantinya akan bertemu dengan Thanos ataupun Ronan yang juga menginginkan Power Stone itu. Disini kita penasaran bagaimana pertemuan tim Guardian di seris ini guys. Apalagi setelah itu kita melihat bagaimana adegan lucu antara Drake dan juga Peter Quill yang tampak sangat dekat. Yang jelas salah satu fokus utama dari seris ini tentu saja bagaimana Tachala yang menjadi Star Lord. Ada juga kemungkinan kalau Star Lord dan juga tim mereka akan berjuang mengalahkan vilain utama yang ada di seris ini nantinya. Beralih ke scene selanjutnya, disini kita melihat wajah tercengang dan juga ketakutan dari Black Widow yang sedang melihat secara langsung proses perubahan dari Hulk. Tampaknya, Natasha Romanoff ini sedang berada di proyek manusia super milik General Ross, tempatnya penciptaan dari Hulk. Nah banyak yang menduga kalau Black Widow versi Wadiv ini tidak pernah bergabung dengan SEAL ataupun Avengers. Di universe ini, Natasha tidak pernah meninggalkan Red Room dan tampaknya, dan tampaknya ia terlibat langsung dengan proyek Hulk. Atau ada juga kemungkinan kalau Natasha Romanoff dengan misi Red Roomnya ini sedang menyelidiki proyek rahasia Amerika Serikat dan mendapati manusia berubah menjadi Hulk di depan matanya. Nah tentu, ia langsung tercengang dan juga ketakutan. Dan di momen selanjutnya, kita langsung diperlihatkan sosok Hulk yang membantai ratusan pasukan Ultron di sekelilingnya dengan sekali teriakan saja. Origin story Hulk versi Wadiv ini tentu juga membuat kita sangat penasaran. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan sosok Thor yang sedang melawan pasukan Ultron yang tampaknya di Las Vegas. Tapi di versi Wadiv ini, Thor bukanlah Thor yang kita kenal guys. Ya ini adalah jenis Thor yang disebut dengan Party Thor. Thor versi ini merupakan Thor yang tidak pernah mempelajari apapun tentang kehidupan di bumi. Bahkan palu Thor ini juga bisa dipegang oleh siapa saja tanpa sihir dari Odin. Di scene ini, kita juga bisa melihat bagaimana Thor sedang menghadapi Ultron dan juga tentaranya. Tampaknya, Thor dari Asgard menuju ke bumi langsung memburu Ultron. Dan secara keseluruhan, kita bisa melihat kalau di series ini, Android dan juga Ultron menjadi ancaman terbesar nantinya di akhir seriesnya. Semoga saja, pada akhirnya mereka semua bisa bersatu untuk melawan Ultron yang dapat menghancurkan galaksi. Beralih ke scene selanjutnya, disini kita melihat bagaimana sosok Loki yang siap bertempur di bumi dengan tentara-tentara Asgard di belakangnya. Di hadapan Loki, disini kita melihat bagaimana sosok Nick Fury dan juga para tentara. Tentu di realitas ini sangat menarik di mana kita bisa melihat Loki yang akan menginvasi bumi. Tapi berbeda dengan versi The Avengers, di dalam realitas ini Loki tampaknya menjadi pemimpin dari Asgard dan justru Thor menjadi anak buangan saja. Parti Thor ini tidak memikirkan Asgard dan selalu hura-hura kemanapun ia pergi. Di scene selanjutnya, kita disini melihat Vision dengan tampilan Prima sedang membicarakan soal multiverse. Entah Vision ini tahu dirimana soal multiverse, tapi di series ini, Vision ternyata mengetahui semua tentang multiverse dan juga kehidupan di dalamnya. Kemungkinan besar di titik ini Android sudah menguasai seluruh galaksi dan lebih canggih, sampai-sampai Vision memperoleh banyak sekali data pengetahuan soal multiverse. Di adegan selanjutnya, kita juga melihat Vision mencongkel Mind Stone di kepalanya sendiri, guys. Kita tidak tahu apa tujuannya. Yang jelas, ini merupakan langkah gila bagi Vision dan itu bisa saja membunuh dirinya sendiri. Tapi memang tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Mengingat di beberapa poster, kita sempat melihat Vision menggunakan armor penuh dengan Infinity Stone. Kemudian disini kita juga melihat bagaimana bentukan helm yang digunakan Vision ini seperti miliknya Ultron. Nah, jangan-jangan di seri Swadiff ini, di suatu momennya, Vision akan mengambil peran Thanos sekaligus peran dari Ultron. Ia akhirnya mempunyai kekuatan dari dua karakter itu. Nah, pertanyaan kita, siapa yang akan dia lawan nantinya? Apakah Scarlet Witch? Atau para hero lain? Hmm, tentu akan sangat menarik untuk kita tunggu. Di scene berikutnya, kita melihat seekor bebek yang melotot menghadap ke kamera. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, bebek ini adalah Howard the Duck yang juga sempat tampil di film Guardian of the Galaxy dan juga tampil di film Avengers Endgame. Nah, sekarang akhirnya ia juga ikut tampil di seri Swadiff. Apakah nantinya di seri ini ia akan mendominasi? So, mari kita tunggu saja seri-nya ketika dirilis. Di scene berikutnya, akhirnya kita melihat sosok Peggy Carter yang paling banyak diperbincangkan sejak Wadiff diumumkan pada tahun 2019 lalu. Peggy Carter di seri ini bukanlah kekasih dari Steve Rogers, melainkan dialah yang menerima serum Super Soldier. Nah, sejak percobaan itu, Peggy Carter berubah menjadi identitas baru bernama Captain Britain atau yang disebut di trailer sebagai Captain Carter. Di scene ini, Captain Carter berhasil sambil menunggangi armor yang mirip seperti milik Iron Man. Menurut desat-desus yang Diles kan dengar, Peggy Carter nantinya akan bersahabat dengan Howard Stark, ayah dari Tony Stark, dan orang dibalik armor ini tentu saja seorang Howard Stark. Mereka berdua nantinya akan berpetualang menumpas kejahatan bersama-sama. Selanjutnya, scene per scene kita diperlihatkan bagaimana Captain Carter dengan gagah berani menumpas lawan-lawannya. Kalau kita melihat dari bentuknya, lawan dari Captain Carter ini adalah para tentara Nazi. Howard Stark dan juga Captain Carter nantinya akan saling membantu memberhantas mereka ini, guys. Tapi di antara scene keren itu, kita juga sempat melihat Captain Carter yang terlihat seperti dalam dimensi lain yang seperti multiverse. Nah, tampaknya misi Captain Carter tidak hanya di realitasnya saja, tapi ternyata ia terjebak di suatu multiverse yang mengharuskan dia melawan siapapun yang belum pernah ia lawan. Selanjutnya, kita juga melihat Captain Carter berkenalan dengan Doctor Strange yang tampak lusuh dan juga tak berdaya. Sepertinya di momen ini, Data Strange sudah tersadar dan akan diselamatkan oleh Peggy Carter dari multiverse yang rusak itu. Tampaknya di sepanjang serisnya nanti, akan menceritakan bagaimana kerusakan multiverse berdampak akan kekacauan di setiap cabang waktu. Nah tentu, hal ini langsung berkaitan dengan cerita dari seris Loki. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan lagi sosok Marvel zombie tepatnya Carter Tony Stark dan juga Captain America, seperti yang terlihat di Spider-Man Far From Home. Zombie dari Iron Man dan juga Captain America ini merupakan adaptasi langsung dari komiknya yaitu Marvel zombie yang dirilis pada tahun 2005. Nah di dalam komik ini, digambarkan kalau para superhero berubah menjadi zombie. Tentu disini kita sangat penasaran bagaimana Wendell Soldier mengalahkan para zombie ini guys. Tapi terpad dari semua itu tentu akan sangat menarik karena memang nanti di seris Wadiff ini, realitas Peggy Carter juga akan bertabrakan dengan realitas Marvel zombie dan mereka akan berhadapan satu sama lain. Tentu kita bisa menduga kalau multiverse benar-benar kacau di momen ini. Setelah itu, kita juga akhirnya dipilihkan sebuah kelompok superhero baru yang bernama Guardian of the Multiverse. Para superhero yang ada di Wadiff ini nantinya akan beraliansi dan menjadi sebuah kelompok untuk menyelamatkan multiverse. Disini diantaranya terlihat ada Star Lord, Gamora, Partitor, Black Widow dan masih banyak lagi yang lainnya yang nantinya akan bergabung menumpas kekacauan yang sedang terjadi. Nah pertanyaannya, melawan siapakah para Guardian of the Multiverse ini? Tentu kita tidak tahu dengan jelas, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam trailer, jelas ada beberapa calon kandidat yang akan menjadi villain utama dalam series ini. Siapa dia? Yang pertama ada sosok Doctor Strange. Namun memang teori ini masih tergolong sangat lemah karena kemungkinan dia nanti akan tersadar pada akhirnya lalu bergabung dengan tim Guardian of the Multiverse. Di kandidat yang kedua tentu saja ada Vision. Tentu disini yang kita bicarakan adalah Vision dengan armor Infinity Stone-nya guys. Nah bisa saja, Vision nantinya akan berbuat jahat dengan misinya sendiri. Atau kemungkinan Ultron di versi Wadiv ini adalah anak buah dari Vision. Kemudian untuk kandidat yang ketiga tentu saja ada The Watcher. Nah bisa saja, nanti The Watcher melanggar sumpahnya sendiri untuk tidak ikut campur urusan realitas, justru ikut campur dan mengacaukan multiverse itu sendiri. Sehingga hal ini membuat para superhero bersatu melawan sosok The Watcher yang sangat kuat ini guys. Di beberapa adegan juga kita melihat bagaimana sosok Black Widow yang ternyata menjadi sosok The Winter Soldier. Kemudian Bucky Barnes menjadi Hulk. Kemudian Spider-Man Peter Parker juga menjadi Sorsara Supreme. Dan yang terakhir ada Scott Lane yang menjadi sosok kepala terpenggal tapi ternyata masih hidup. Dari beberapa fakta perubahan superhero favorit kita itu jelas membuat kita semakin penasaran bagaimana sih alos cerita yang terjadi nanti di serial Wadiv ini. Dan sekarang sampai lagi kita di scene yang terakhir dimana disini kita sekilas melihat sosok Scarlet Witch yang sedang mengeluarkan kekuatan khasnya. Tampaknya di momen ini Wanda sudah menguasai ilmu dari Darkhold dan jelas ini juga menjadi ancaman serius bagi yang lain dan juga multiverse. Dan juga di adegan ini kita melihat Okoye mencoba melawan Scarlet Witch namun tetap saja tidak berdaya. Mengamuknya Wanda Maximoff ini bisa saja nanti menjadi pengantar untuk apa yang terjadi di Data Strange yang kedua. Namun sebelum itu tentu kita akan penasaran melihat bagaimana aksi Wanda Maximoff di seri ini. Oke guys sekilas itulah breakdown kita untuk trailer pertama dari seri Wadiv. Nah sejauh ini ada banyak kejutan dan juga hal yang sangat baru bagi kita melihat apa yang terjadi dari karakter yang ada di dalam seri ini. Wadiv nantinya akan tayang di 11 Agustus 2021 dan sekaligus jadi cukup panjang waktu kosong setelah seri Loki berakhir. Oke guys terima kasih kalian sudah menyesikkan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila ada sekarang mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Terima kasih sudah menonton!